Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar Sobat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafian Oke pada video-video sebelumnya Sob kita udah mendengarkan suara Kawasaki Ninja ZX-10R ini udah kita pernah udah kita cek sound pada video sebelumnya Kemudian untuk Ninja H2 kita juga udah melakukan cek sound untuk suara dari masing-masing Nah pada video kali ini Sob kita ingin mendengarkan suaranya di dalam satu video gitu Sob Jadi suara Ninja H2 dan Ninja ZX-10R Jadi ya kita bisa mendengarkan langsung bersama-sama nanti suara yang super charge dan yang non super charge engine Oke pertama kita lihat dulu tampilan speedometernya ya Sob ya Untuk tampilan speedometer Ninja ZX-10R dengan full TFT Ini dia Oke jadi ini belum saya nyalakan ya Sob ya Ini kita lihat untuk speedometernya dulu Oke next kemudian kita lihat speedometernya Ninja H2 Nah kalau Ninja H2 ini kombinasi ya Sob ya Kombinasi analog dan digital Oke Bismillahirrahmanirrahim Langsung keluarkan emblem dari Kawasaki yang baru Oke seperti itu tampilan layarnya gitu Sob Oke yang pertama sekarang kita akan melakukan cek sound ZX-10R dulu Yuk kita kesini dulu Yang non super charge engine dulu Bismillahirrahmanirrahim Oke sudah Jadi dengarkan baik-baik ya Sob ya Karena nanti kita akan berikutnya setelah ini kita akan menghidupkan Ninja H2 Oke Nah sekarang untuk suhu mesinnya itu 55 derajat Celcius Kita tunggu sebentar lagi Nanti setelah melewati 60 derajat Baru kita bisa blare tipis-tipis Sob Oke ini adalah suara Ninja ZX-10R yang menggunakan kenalpoh standar Masih kenalpoh standar Karena ini unit baru dan akan kita kirimkan dengan waktu yang bersamaan dengan Ninja H2-nya juga Oke sekarang sudah 60 derajat Celcius Coba kita blare pertama di Sama ya Sob ya Jadi ini kita coba di angka sekitar 6 ribuan RPM Nanti H2 juga seperti itu Kemudian baru berikutnya di atas 8 ribu RPM Yang pertama ini kita coba blare di angka 6 ribuan Sekitar 6 ribuan RPM aja Oke itu kita sudah blare yang pertama itu di 6 ribu Kalau kita lihat di speed meternya 6 ribu lebih sedikit lah 6,5 atau 7 ribu RPM Next saya akan coba blare di atas 8 ribu Di atas 8 ribu sampai 10 ribu RPM ya Oke itu dia Sob Mungkin untuk ZX-10 nya gimana Sudah cakep ya suaranya ya Oke mungkin kita engine off dulu Untuk Ninja ZX-10 Nah jadi pada video kali ini memang ini seru banget Sob Karena kita akan mendengarkan langsung Dua hyperbike nya Kawasaki Untuk ini superbike nya Andalan superbike dari Kawasaki ZX-10R Dan pada frame yang sama kita juga akan langsung mendengarkan Ninja H2 yang merupakan produk Andalan dari Kawasaki Yang sudah menggunakan teknologi supercharge engine pastinya Oke kalau tadi Ninja ZX-10R kita sudah blare Dua kali dua sesi Sob Yang pertama itu di sekitar 6 ribu RPM Kemudian di sekitar 10 ribu RPM Dan ini juga sama Sob Kita akan coba blare juga Pada dua sesi ya Sob ya Tapi terus terang kalau untuk Ninja H2 ini Ini suaranya tuh gimana ya Karena ada suara supercharge nya itu menarik banget gitu Oke langsung aja kita engine start Bismillahirrahmanirrahim Wow Oke itu dia suaranya Untuk Ninja H2 ini tadi kita sudah nyalakan juga Sebelum saya start ini Jadi sekarang untuk posisi temperatur mesinnya Itu sudah ada di angka 80 derajat Celcius Oke bisa langsung kita mulai start player Untuk sesi yang pertama di angka 6 ribu RPM dulu Jadi kalau saya letakkan untuk mic nya di arah sini Itu mungkin supercharge nya kedengaran jelas Tapi mungkin suara dari exhaust atau knalpot nya Mungkin sedikit slow atau kecil gitu ya Sob ya Tapi karena ini yang membedakan suara supercharge nya Saya akan coba mengarahkan microphone nya ke sini Sob Oke kita coba lagi Oke itu untuk sesi yang pertama cukup mungkin kedengaran ya Suara supercharge nya di bagian sebelah kiri ini bisa kedengaran Kalau kita langsung seperti saya disini Itu memang kedengaran jelas sekali ya Mudah-mudahan nanti di video ini bisa juga ketangkep suara dari H2 ini Oke next kita coba sesi yang kedua itu Di sekitar 10 ribu RPM ya Sob ya Iya oke cukup itu aja Sob Jadi kita udah dengerin suara dari ZX10R dan Ninja H2R dalam 1 frame sekaligus bersamaan Nah jadi kita gak penasaran lagi suara dari 2 tampang 2 produk andalan dari Kawasaki ini Jadi mungkin untuk video kali ini kita gak ada bahas yang lain-lain Kita hanya mendengarkan perbandingan suara yang supercharge engine dan non supercharge engine Jadi untuk kapasitas mesinnya kan sama nih 998cc 4 silinder segaris Nah jadi yang membedakan supercharge engine suaranya tadi juga udah kita dengarkan perbedaan dari masing-masing Oke jadi untuk seluruh Sobat yang dimanapun berada yang udah mendengarkan video ini Semoga kita merasa terobati Tentang penasaran kita gimana suara dari masing-masing produk ini Mungkin itu aja ulasan kita pada video kali ini untuk seluruh Sobat yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita tersemangat untuk mengupdate berita-berita Sekitar otomotif dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore Green Tech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh